Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini sebelum kita lanjut ke tutorial jangan lupa subscribe like dan comment disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel Photoshop Office dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Oke mari kita belajar lagi kami akan membahas tentang cara menggerakkan gambar kip di Corel video studio Oke sekarang kita buka terlebih dahulu Corel video studionya sebelumnya kita awali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim semoga tutorial ini berjalan lancar kita terus belajar jangan pernah berhenti belajar Oke ini Corel video studio sudah terbuka mohon maaf ini agak berisik videonya karena saya membuat tutorial siang hari Oke kita lanjut Hai disini kami sudah menyiapkan sebuah gambar kip ini animasi nah ini nah disini bisa anda lihat gambarnya bergerak ada beberapa animasi Oke Bagaimana caranya agar gambar bagi ini tetap bergerak ini tetap bergerak saat kita gunakan di Corel video studio kalau kita tes disini kita masukkan langsung klik disini klik pada fotonya lalu anda tarik lalu anda pasang nah seperti ini jika kita play gambar ini tidak bergerak Hai bagaimana agar gambar kip ini bergerak di Corel video studio 2018 kenapa gambar kip ini tidak bergerak gambar animasi ini karena kita belum menginstall quick theme yaitu software tambahan untuk Corel video studio 2018 kita tutup terlebih dahulu Corel video studio nya anda download terlebih dahulu software yang bernama quick theme disini nah disini kami sudah mendownloadnya jika anda belum punya silahkan anda download terlebih dahulu melalui link yang sudah kami siapkan di video ini silahkan anda kunjungi lalu anda download setelah anda download mendapatkan file seperti ini seperti punya kami lalu kita install Oke sekarang kita mulai menginstall tak klik dua kali untuk menginstallnya nah disini anda klik next klik yes disini kita akan memilih trafik saja lalu disini kita klik install tunggu oke ini proses install quick theme sudah selesai sekarang klik finish coba kita buka lagi Corel video studio 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 nya oke sekarang kita tes gambar kipnya kita masukkan fitur nah ini kita tarik kita lepas disini kita perbesar coba kita play nah ini sudah bergerak bisa anda lihat tadi oke oke karena ini animasinya pendek sekali kita copy kita perbanyak coba kita play lagi nah gambar animasi ini yang performa kip sudah bisa bergerak di Corel video studio nah coba yang ini kita perbesar biar jelas saya akan memberikan background biar makin menarik Oke coba kita play lagi oke ini karena komputer saya lembut sekali jadi bergeraknya sangat lambat sekali saya akan coba coba saja tapi disini saya akan mengeditnya terlebih dahulu biar gambar ini semakin menarik kita tambahkan gambar kip lagi oke saya akan menghapus background ini background putihnya biar transwaran, kita masuk ke sini lalu disini anda pilih mark and chrome mckay lalu disini anda pilih apply overlay option disini anda pilih warnanya putih, background putih yang kita hapus, lalu kita atur disini oke, seperti ini biar kita tidak mengulang-ulang terus, kita hapus saja sebelah sini kita hapus lagi kita hapus lagi yang ini yang sudah kita edit barusan, kita copy saja nah seperti ini sekarang gantian sebelah sini kita hapus juga anda klik pada objeknya lalu anda masuk ke sini apply overlay option nah seperti ini disini kita pilih warna putih seperti biasa karena backgroundnya warna putih kita atur disini biar lebih tajam oke dan ini juga kita atur disini lagi kita pilih oke, seperti ini kita perlambat ini karena kekurangan background kita klik speed lalu tambahkan disini oke, seperti ini saya akan memberikan sebuah musik kita cari musiknya oke, yang ini saja coba kita apply oke, karena kami sedang membuat tutorial jadi berjalannya lambat sekali saya akan memotongnya saja kita akan mengesapnya kalau kita sudah mengesapnya nanti animasinya bergerak maksimal karena komputer kami lemot sekali jadi tidak bergerak secara maksimal kita klik share kita akan menyimpannya seperti apakah hasilnya contoh gambar gift oke, seperti ini klik start oke, ini sudah selesai coba kita lihat hasilnya nah, ini adalah hasilnya kita play oke, ini adalah hasilnya nah, ini adalah hasilnya kita klik start oke, ini adalah hasilnya kita klik start Nah itu hasilnya seperti itu Cukup menarik Oke jadi seperti itu cara Menggerakkan gambar kip Di Corel Video Studio Oke buat anda yang mau mencoba Selamat mencoba Tutorial kali ini sudah sampai sini dulu Kita lanjut lagi Di tutorial yang berbeda Selamat belajar dan selamat bergabung Wabila itu pekulidia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh